Memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran yang memang tujuan utama diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan di dunia agar selamat dalam menimpu hidup berikutnya Sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan kita mulai daripada surat Al-Baqarah dengan penyelesaian tingkas tidak panjang-panjang dapat intinya, dapat pesannya sudah itu mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Baqarah adalah salah satu dari surah-surah Al-Quran yang diawali dengan potongan huruf potongan-potongan huruf yang dijadikan pemuka surah-surah Al-Quran ada 14 huruf terdapat dalam 29 surat terkenal dengan huruf muqat ta'at huruf muqat ta'at itu potongan-potongan atau huruf yang dipotong-potong ke-14 huruf itu mencapai separuh huruf hijaya ada satu huruf ada dua huruf tiga huruf empat sampai lima huruf dibuatkan orang suatu ungkapan gabungan 14 huruf itu nasun karimun khatiun lahu sirun teks nasi yang mulia ini yang bersifat pasti memiliki rahasia nun sat kaf ra ya mim kaf alif to ain lam ha sin ra nasun karimun khatiun lahu sirun gak usah diapal karena gak ayat dan 14 buah huruf nah surat al-baqarah dibuka dengan tiga huruf alif lam mi sesuai dengan apa yang kita ketahui nabi muhammad sendiri nabi salam salam sendiri tidak ada memberitahu apa artinya bahkan apa maksudnya maka jadi dari rahasia tapi yang namanya manusia ingin tahu ingin tahu ingin tahu maka sebegin ulama-ulama menyelami kadang-kadang terlalu jauh menyelam menghabiskan kalori dan pikiran mengungkap rahasia apa dibalik huruf huruf itu nah kita cukupkan apa yang diterangkan dari ulama bahwa itu adalah rahasia Allah Allah yang memitahu apa apa maksudnya memang ada banyak ini ini sengaja saya tulis sebuah buku kecil rahasia huruf di awal surah sudah lama saya tulis disini kita sebutkan berbagai macam pendapat komentar ulama mengenai rahasia rahasia hikmah-hikmah potong-potong huruf itu diantara sekian banyak komentar ulama kita ambil satu disamping itu rahasia tetap tetap sebagai rahasia dan hanya Allah yang tahu juga sebagai pemberitahuan kepada kaum musyrikin yang mula-mula turun dalam Al-Quran itu kepada mereka meski makkah yang ahli bahasa Arab ahli sastra Arab bahkan mereka mengadakan perlombaan setiap tahun puisi-puisi yang terbaik digantungkan ini lingkak apa jadi orang Arab itu tidak pandir bukan semuanya yang tidak pandai tulis baca yang biasa-biasa saja nah mereka katakan bahasa Al-Quran ini kanlah susunan gubahan yang dipikir dimana Nabi Muhammad sendiri dibantu bila ditolong dibantu oleh pihak lain untuk menyusun Al-Quran berbagai macam tuduhan untuk menolak dikatakan syair sehingga Nabi digelari ahli syair dikatakan sihir sehingga Nabi tuduh penyihir dikatakan ini asatir dongeng-dongeng cerita orang dulu kalah sehingga Nabi katakan pendongeng dituduh dituduh isinya cerita-cerita dan bagaimana tuduhan nah intinya kalau kamu haya orang Quraish dimana Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka silakan susun susun agak satu surat jadilah memakai potong huruf ini karena Al-Quran ini bahasanya katanya huruf-huruhnya daripada huruf yang kalian pakai setiap hari semenjak Alif sampai ya silakan tak cukup minta bantu minta tolong kepada jin juga kumpul semua ini hurufnya pastikan misal kalau memang ini Muhammad yang bikin Muhammad sandak pandai tulis baca bisa dia bikin apalagi kalian yang merasa orang bintar orang iman susun lah ini rufnya apa Alif Lammim kata para ahli Alif Lammim itu adalah huruf yang terbanyak dibakai Alif Al-Baqarah Alif dan Lammim maka jadilah dia sebagai tantangan sebagai tantangan wahai orang-orang Arab orang kudus sampai sekarang diakui bahasa Arab adalah bahasa terhebat di dunia silakan silakanlah buat Al-Quran itu bersatu padul tidak usah banyak cari surat yang ter yang terpendek maka jadilah ini namanya tantangan sekaligus huruf-huruf ini sebagai memancing keinginan tahuan mereka sebab sebab mereka mereka belum pernah dengar dalam sair-sair mereka dalam ucapan mereka kalau akan berkata kalau akan menyambah satu dia awali dengan 4 tahun huruf membuat mereka penasaran ada apa ini Alif Lam Mereka belum pernah tahu Alif Lam Alif Lam Murah Apa Yang lebih-lebih lagi surat surat Mariam 29 surat itu diawali dengan potong-potong huruf mukataan ini surat di belakangnya selalu bicara tentang Quran tentang kitab termasuk Al-Baqarah Alif Lam Zalikal kitab saya cekup sekian saja kita jelaskan kalau lebih banyak ada ini tapi tidak boleh dicetak-cetak saya sudah berapa kali ditipu oleh tugas cetak baik buku tebal atau buku tipis sampai sekarang saya jira untuk mencetak-cetak buku kopi saja nah sekarang kita masuk Alif Lam Mim kalau terdengar orang menguraikannya dengar saja Alif itu Allah Lam itu Jibril Mim itu Muhammad 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 Alif itu Lamb Alif itu Lamb orang Munafi Mim itu Lamb orang kafir macam-macam lah terserah itu kan ta'wil dalam surat Al-Baqarah ini kita ambil dulu patinya menerangkan menerangkan tentang tiga kelompok manusia dalam menghadapi petunjuk Al-Quran dalam menghadapi seruan Nabi Muhammad tiga Mumin kafir munafik Mumin kafir munafik setentan orang beriman empat surat empat ayat menginei orang kafir dua ayat menginei orang munafik tiga belas ayat sampai nanti ayat berbunyi Al-Qasai bin minas sama ini bicara tentang orang munafik kata para ulama-ulama menjelaskan ini namanya tambih pengingatan sekaligus memberikan kita waspada dan hati-hati setentang bahaya munafik tiga belas ayat sementara orang kafir cuma dua ayat innal ladhina kafaru sawa'un alaihim aandartahum amlam tunjirhum la khatamallah wa'ala kulubhim wa'ala sam'ihim wa'ala abusarihim isyawatu wa'ala madabunazim ini orang kafir dua selebihnya munafik sampai sebelum ya'iwan nasu'a bunuh rabbakum uladhi sebelum itu tak munafik jadi ini memperingatkan kita semenjak awal-awal semenjak awal diperingatkan kita tentang bahaya orang munafik baik munafik asli asli munafik ataupun kaum muslimin yang seperti orang munafik di negara kita banyak munafik asli berarti kafir tidak beriman tidak islam musuh 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 kalau terpengaruh dengan kehidupan dunia pernah pernik jabatan pangkat kedudukan nama baik gelar uang banyak atau ada yang tidak diraihnya jadilah jadilah orang munafik kaum muslimin namanya munafik amali munafik yang dibagi doa munafik ayat tiqadi munafik amali nanti setiap ayat ini kita jelaskan tiga kelompok kitab itu hudan ya nah dibagi tiga orang dalam menyambut hudan beriman kafir duduk satu sekarang kita masuk yang pertama dalikal kitabu la raibafih udallil mutaqid lalu diterangkan lima sifat orang beriman sifat orang beriman disini diterangkan satu mereka beriman kepada yang lain yang kedua mereka iqamah salat mendidikan salat yang ketiga mereka menunaikan zakat yang keempat mereka beriman kepada semua kitab yang kelima mereka membenarkan kehidupan akhirat lima sifat orang beriman di dalam awal surat al-baqarah pertama iman kepada yang lain kedua mendirikan salat ketiga menunaikan zakat keempat mengimani semua kitab kelima membenarkan meyakini adanya kehidupan akhirat itu sampai kepada ayat ula'ika lahudam mirrabbihim wa ula'ikah mulmuf bertunjuk nah kita selesaikan ini dulu secara ringkas zalikal kitab dalam bahasa orang arab zalika itu isyarat isyaratnya jauh kalau dekat haza kalau jauh zalika itu cuma dalam terjemahnya sering kita pakai kita temukan kitab ini ini kitab dipakai istilah zalika itu bermakna ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran ini turunnya dan datangnya daripada tempat yang sangat tinggi jauh di Nunzana dari luah Mahfuz turun dan diturunkan sebagai hudan itu kan dari luah Mahfuz bila ditalikan dengan surat Al-Fatihah ihdinas sirat al-mustaqim tunjuk kami jalan yang lurus itu telah kami turunkan Al-Kitab sebagai hudan kamu bisa tertangkap ihdinas sirat al-mustaqim tunjuk kami jalan yang tiba surat bekara langsung dijawab alif lam mim dalika itu dia kitab telah diturunkan sebagai hudan yang kamu minta minta siang malam dalam salat muh dalam surat al-fatihah ini bahasa kita tanya 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 minta minta itu di atas meja di bawah sekitar dalam kotak dalam plastik di belakang itu itu jadi orang-orang yang salah tapi tidak mau membaca Al-Quran tidak mau menyimak tidak memahaminya meminta 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 halo meminta mem kamu kamu jalan ke pikum buah jau pikum buah sinana itu kamu tanya jalan ke pikum buah sinana kamu malam tuah kalau kalau pagi besok tuah kalau awak bingang itu jawab tak minta petunjuk untuk jalannya lurus itu agar kita lurus kan syaratan mustaikim itu kan Islam bagaimana Islam yang benar tuah Al-Quran tidak tidak akan pernah kamu bisa berjalan di atas petunjuk itu bahkan kamu tidak akan sampai kepada itu kalau kamu tidak mengikuti itu dia Al-Kitab udhan kalau kita hubungkan dengan surat Al-Fah itu dia datang daripada jauh tempat yang tinggi tidak dibolehkan menyentuhnya kita di hamba-hamba yang disucikan tidak 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 sembarang orang boleh menyentuhnya itu satu hudhan petunjuk kata-kata la itu menidakkan menidakkan apa yang ditidakkan menidakkan segala macam bentuk jenis rupa corak ragam keraguan memang tidak ada sama sekali raibah la raibah fi fi ini dua pertama kalau kita sambung la raibah fi berhenti disitu maka tidak ada sedikit pun keraguan padanya padanya yang yang kedua maknanya tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk jadi sebagai petunjuk setelah setelah raibah ada titik tiga kan setelah fihi ada titik tiga kalau kita berhenti pada raibah maka fihi itu harus dilanjutkan kalau kita tidak berhenti di raibah berhenti di fi karena maknanya berbeda dimana kita berhenti oleh sebab itu setiap pembaca Al-Quran juga harus mengerti wakaf itu dimana dimana mulai dimana berhenti dimana harus menyambung imam-imam kalau tidak mengerti tanda ibtidak dan wakaf itu kadang-kadang menyambung kadang-kadang berhenti kadang-kadang berhenti di ayat lalu dia rukuk kesalahan tidak seharusnya dia berhenti dia sudah rukuk berarti pembicaraan diputus kisah terpotong tunggu episode berikutnya itu jadinya jadi padanya kitab itu terdapat petunjuk bagi orang bertakwa demikian itu kitab kami turung tidak ada keraguan padanya kitab itu kan berbeda kedua-duanya memang begitu kemudian masuk kita lagi kepada mutakhin mutakhin itu apa orang-orang bertakwa disini terjemahkan orang-orang bertakwa definisi yang paling ringkas orang-orang bertakwa itu adalah orang yang mentah perintah Allah melaksanakan perintahnya menghentikan orang-orang bertakwa bertakwa itu arti dasarnya memelihara memelihara menjaga memelihara sesuatu menjaga sesuatu agar jangan sesuatu itu mengalami keburukan kejelekan mudarat namanya wikaya orang-orang bertakwa adalah orang yang melihara dirinya agar dirinya jangan kena siksa jangan kena azab memelihara dirinya dan hubungannya dengan Tuhan namanya takwa tidak perlu kita ulang ini sudah ini Ustaz-Ustaz menerangkannya di bulan Ramadhan ini kemudian baru kita masuk kepada sifat orang-orang mu'min ini tadi sudah kita terangkan lima sifat orang-orang mu'min dalam menerima petunjuk Al-Quran menerima risalah Nabi Muhammad kelompok pertama namanya beriman kelompok dua kafir kelompok ketiga mana kelompok pertama ini lima sifatnya ada lima sifat sifat orang mu'min yang pertama al-lazina yu'minuna bil-ghaibi ya'ni yaitu orang-orang mu'min yang mutaqin itu mereka beriman kepada yang gaib apa itu gaib segala sesuatu yang nak dapat diindra dipantau oleh indra apa yang telah dikhabarkan oleh Al-Quran jannah anar hasyar berkumpul berbangkit alam berzah ishab dan seterusnya ada malaikat ada makhluk-makhluk apa saja yang diinformasikan oleh Al-Quran yang tidak bisa kita pantau kita jangkau dengan panca indra kita namanya puncak kegaiban adalah Allah beriman percaya kepada gaib berarti kita membenarkan adanya yang gaib bukan ilmu gaib ilmu gaib lagi ini sifat pertama mereka adalah orang-orang yang beriman percaya yakin membenarkan adanya yang laib yuk minuna selalu yuk minu berbeda dengan amanah amanah kata kerja lalu yuk minu kata kerja sekarang maknanya terus amanah telah beriman yuk minu sedang dan akan terus beriman dipakai kelima yuk minu orang-orang yang mereka senantiasa beriman walaupun kadang-kadang iman itu sedikit tapi tidak hilang kalau amanu telah beriman menunjukkan pasti tapi juga menunjukkan telah berlalu namanya pilihan kata jadi mereka sebab pertama adalah orang-orang yang beriman senantiasa dan terus beriman kepada yang gaib yang gaib apa yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita dan ingat gaib itu dua gaib sementara gaib selamanya gaib sementara apa yang di rumah bagi saya tempat saya sekarang gaib apa yang terjadi dan sedang apa gaib tapi sementara menjelang kita sampai pulang kita juga di rumah gaib entahlah lu rumah ini teman anak-anak telah jago telah telah gelisah nyonggak pulang lama apa pulang matang sekolah gaib tapi sementara tidak perlu diiman itu yang sementara yang disuruh beriman gaib gaib yang diinformasikan akan akan kita alami apa yang kita tidak tahu baru setelah Allah singkapkan kita baru tahu dan bisa dipantau oleh indera kita seperti di balik kematian baru kita tahu setelah kita mati iman itu semua apa yang diinformasikan itu sifat pertama sifat kedua adalah yuqimun as-salah ingat disini kata-katanya yuqimun as-salah bukan yusalluna yusalluna mereka salat kan bisa saja bunyinya al-ladhina yuqimun al-ladhina yuqimun al-bagibi yusalluna tapi tidak yuqimu yuqimuna salah berarti yang dikendaki bukan mengerjakan salat bukan peragaan tegak dukuk bangkit sujud duduk bukan itu lahiriyah itu gambaran salat yang dibiasakan ke muslimin maaf saya sebagian kita kadang-kadang terfokus hanya di gerakan dan di kefiat ruhnya lupa mendirikan itu bukan kefiatnya kita lebih dikusukkan ini mawisara ada kita yang hanya dikusukkan oleh tegak berdiri geser kode bagaimana segala macam kode apa namanya kefiat lahiriyah area kita bukan salah tapi kita banyak terfokus ke situ bukan ayat-ayat itu salat itu diganding dengan kata-kata akim atau yuqimuna kita ambil contoh akim salata inna salata tanha'anil fahshai wal-mukar yuqimuna salat akim salata lilukish sampi akim salata lidikli inna ladhina teruna kitab allahi wa'aqamu salat selalu diiringin kata-kata ikamah jadi kenapa demikian itu salah yang dikendaki adalah salah yang khusyuk salat yang ditadaburi salat yang dimikti yang dipahami apa yang kita lakukan dalam salat lalu kita tegakkan salat itu dalam kehidupan kesihari itu kedua berapa lagi tiga lagi kan yang ketiga ada uzakah kalimat yang dipakai adalah wa'amimma razaqnahum yunfiqun aktif wa'amimma dan sebahagian mimma asal katanya min tambah ma min itu makna sebahagian tidak semua semua habis kita kita tidak berbekar mimma sebahagian sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka mereka infakkan yang pertama diingatkan sebagian yang kedua apa yang kamu berikan itu kami yang kasih rezeki yang telah kami rezekikan kepada kamu razaqnah kami bereski kami mereka kami rezekikan kepada mereka kalau kita peturkan hati rafiahnya razaqnah yang telah memberi rezeki kami akan mereka jadi yang disuruh kamu menginfakkan itu yang kami kasih sebab yang punya kamu tidak ada yang kamu menginfakkan itu kami yang kasih itu menginfakkan nanti kami kasih lagi itu yang tidak terbaca sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka yun fikun aktif aktif bukan diminta bukan datang orang ke tempat kita bukan dibuat orang pengumuman bapak-bapak ibu-ibu bantu landa dia yang aktif yun fikun dia menginfakkan menginfak tiba di zakat dia yang memberi zakat dan disuruhnya ke rumah datanglah aku rumah aku ada rezeki seketik saya akan anujunya baru kan saya akan membantu orang tidak membantu orang punya orang zakat itu punya orang punya awak punya awak tinggal tidak berzakat punya awak tidak berhasil masih punya orang punya orang punya orang sebab sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka 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 impakkan sifat ke tiga ke empat ya eh ke tiga tidak dan dikatakan bahwa Al-Quran sering menggabungkan salat dengan zakat atau impak kenapa demikian li'anna salata haq salah itu hak Allah wa zakah haq haq al-abdi zakat haknya hamba salat kedua-duanya harus berangkai setali sejalah la yatimu tidak tidak sempurna iman manusia sampai dia menunaikan hak Allah dan hak makhluk Allah mengabding kita kepada Allah puncaknya salah hak makhluk keluarkan apa yang bisa keluarkan yang wajib zakat yang sunnah banyak hablunya ke atas hablunya sesama tidak sempurna kalau hanya ke atas ha itu dia maka sering diserengkaikan salat dengan zakat yang keempat arabia wasful arabia adalah iman bijami'il kutub semawiyah allati anzal Allah ala rasul wa anbiya duna tafriqin bayna kutub billahi wa bayna rasul mengimani meyakini mempercayai semua kitab-kitab samawi yang telah Allah turunkan termasuk dalamnya Al-Quran tanpa membeda-bedakan termasuk tanpa membeda-bedakan penerima kitab yaitu rasul tidak satu pun rasul yang rutus merengkan kepada mereka diturunkan kitab setiap rasul cuma yang dicantumkan nama kitabnya empat tetapi kitab tidak empat setiap rasul yang rutus punya tuntunan untuk umatnya nabi yang tidak punya kitab rasul karena rasul itu adalah membawa syariat mengiman semua kitab karena Allah yang menurunkannya tapi kepada kita yang diperintah mengikuti Al-Quran mengimani kitab-kitab sebelumnya yang aslinya ini mengimani menjalankan isi Al-Quran jadi mengimani mempercaya semuanya kitab yang aslinya yang kita lasanakan Al-Quran kan ini yang diturunkan kepada kita semua yang telah dulu sudah include ke dalam isifat keempat bukti keimanan kepada kitab sekarang ini kita pelajari bukan dibaca saja bukan dihafal saja dan bukan ditilawahkan saja karena hudan itu tidak akan pernah kita dapati kalau hanya sekedar membaca sehalaman dua halaman kemudian itu dilipat tipinya besok tempat lagi setelah itu pagi besok besok menjelamat hari terbit suruh baca lagi sadakallahu nazi kita besok tempat lagi itu membaca membaca ini dapat hudan hudannya bagaimana pelajari kemudian sekarang apa hudannya kita ambil dalam menyikapi apa yang dibawa oleh inwat terbagi tiga itu hudan mumin kapirin mana fikir satu yang kedua apa lagi petunjuknya orang memintu mempunyai lima sifat apa hudannya lagi bahaya si munafikin lebih hebat daripada si kabirin banyak hudannya kalau kita rinci jadi mengimani kitab saya ingat kata daripada syekh Ahmad Mustafa Al Maragi dalam jadid satu kitab sahaja belum dikatakan orang beriman dengan Al-Quran atau dengan kitab butuh sebelum dia mempelajarinya kemudian mengamalkannya terakhir ini itu sifat yang kelima membenarkan itu membenarkan dengan sebenarnya meyakini saya yakin yakinnya secara menalam pasti tidak ada sedikit pun kebimbangan keraguan adanya kehidupan sedikit 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 yakin 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 puncak iman puncak iman yakin yakin bulit ini tidak berlengkong atau berlengkong halo aduh tidak berlengkong data licin tidak berlengkong bulit tidak berlengkong datanya tidak berlengkong licin tidak berlengkong cata-cata cepat-cepat ayakin yakin adalah sesuatu yang pasti yang tidak diselipi oleh ke akhirat akhirat yakin akhirat yakin yang sampai ada ke laguan sikit akhirat yakin baru ini mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk daripada Arab mereka dan mereka inilah yang akan menang meruntung dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat sana sampai masuk serga sana simple kalau ingin menjadi orang meruntung lima ini pegang sifatnya kalau tidak dua ayat berikutnya jadi kapir saja kalau menjadi antua aru-aru yang di bawahnya mudafik namanya antua aru-aru saya rasa itu kesimpulan saya nampak kenapa begitu gaya kita supaya cepat dapat hudannya bertunjuk jadi kita tidak akan berdalam-dalam mengurangi satu-satu itu kita ingin yang simple yang praktis yang bisa kita ambil poin-poinnya nampak poinnya dalam menyikapi risalah yang di bawah di Muhammad atau kitab setiap Quran itu tiga orang satu mu'min kedua kafir ketiga munafik duduk yang kedua diterangkan mu'min ini kafir ini munafik yang keempat munafikin itu lebih berbahaya daripada kafirin tiba di surah surah al-kafirun itu lapan ayat eh dapat enam itu saja rumah pendek-pendek tiba di surah al-munafikun sebelas penjang-penjang itu saja berbeda tiba di sini dua ayat tiba di munafikun tiga belas ayat itu isyarat isyarat nah baru kita rinci tadi sifat orang mu'min yang jadi yang akan menjadikan Al-Quran itu sebagai hudha mereka ya lima saja mudah-mudahan kita termasuk kelompok pertama amin shukran ya rambi shukran hadeyit kalbi shukran